Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung luasan dari koordinat Menghitungnya di Excel ya Di sini saya sudah mempunyai contoh sebuah bidang Tentu saja kalau di AutoCAD itu gampang mengetahuinya Yaitu dengan cara ketik LI langsung Dan muncul luas areanya Ini dia, luas areanya Saya copykan dulu Copykan dua decimal aja ya Kemudian ada suara burung Biarkan kita pastikan disini Nah diketahui luasannya 4000 sekian meter persegi ya Kemudian saya split dulu layarnya nih Nah disini saya sudah bikin format Format, format Inilah apa namanya Sederhana lah Nah langkah selanjutnya yaitu kita masukkan Apa namanya koordinatnya Ke sini ya Disini ada S ting, ada nor ting Atau koordinat X, koordinat Y Saya copykan dulu Oke, koordinatnya sudah kita copykan ya Sudah kita copykan ke Excel Disini ada 5 koordinat Disini ada 5 koordinat 1, 2, 3, 4, 5 Ini 1, 2, 3, 4, 5 Kita tambah satu koordinat lagi Nomor 6 Yaitu koordinat nomor 1 Nah Seperti itu Kemudian untuk kalkulasinya disini Langsung aja Yang pertama ini kita kasih 0 dulu ya Nah untuk yang kedua ini sama dengan Pilih yang X nomor 1 Dikali Y nomor 2 Seperti itu Kemudian langsung enter Nah maka koordinat hasilnya muncul Seperti ini Untuk yang berikutnya Lakukan hal yang sama Yang artinya di X nomor 2 Dikali Y nomor 3 Seperti itu ya Kita drag aja langsung Nah maka muncul hasilnya seperti ini Kita cek dulu Nah oke Sudah oke Nah kemudian untuk Y nya Sama dengan Y nomor 1 Dikali X nomor 2 Kemudian sama Enter Sekali lagi X nomor 2 Dikali Y nomor 3 Kemudian enter Seperti ini ya Kita tarik aja langsung Nah diketahui Untuk nomor 6 ini Dia 0 Karena dia udah lari Ke bawahnya Tapi biarkan seperti itu ya Nah untuk langkah selanjutnya Yaitu Kita Menghitung luasnya Oh sorry sorry Kita gedein dulu Axel nya Nah disini Langkah selanjutnya Ini kita jumlahkan ya Untuk yang X ini Kita pake Zoom aja Kemudian sama dengan Nah ini dia hasilnya Saya bold dulu Kemudian Lakukan hal yang sama Pada koordinat Y nya Nah Seperti itu ya Ini udah Zoom Atau jumlah Ini udah Oke Misalnya saya bedakan Seperti ini Nah kemudian Yaitu Disini luas lah ya Kita hitung luasnya Nah disini Ketikan sama dengan Kemudian abs Muncul abs ini Kemudian klik dua kali Pilih yang Ini Pake tanda kurung dulu Nah seperti ini Kemudian pilih yang Koordinat X Dikurangi Koordinat Y Kurung tutup Bagi Dua Kurung tutup Sama dengan Nah maka Hasilnya Seperti ini Muncul hasilnya Langsung ya Hasil luasan Kita pake meter persegi Kita pake Dua desimal Misalnya Ketahui Hasil luasannya 4000 Sekian meter persegi Kita Liat yang tadi Nah ini 4617 Sama ya 4617 Cuman beda Di Angka Di Angka terakhirnya Disini 0,75 Di auto Cade 0,74 Nah seperti itu Nah biasanya ini Dibutuhkan untuk Penyajian data Nanti formatnya Bisa disesuaikan Sendiri ya Nah untuk Langkah selanjutnya Yaitu Kita membuat Sketch nya disini ya Kita copykan aja Ini semua Kemudian Pilih Insert Kemudian Pilih Chart Saya biasanya Pake yang ini Pake yang Scatter Kita pilih Sesuai yang kita Inginkan Nah biasanya Saya pake ini Nah muncul Seperti ini ya Saya gedein Dikit Oke Dan disini Kita bisa edit Misalnya kita Mau Mengeluarkan Koordinatnya Klik yang Tanda please Ini Kemudian Data label Nah maka Muncul Seperti ini ya Kemudian ini Klik aja Dua kali nih Sari Nah sampai Kepilih semuanya ya Kemudian X value nya Kita Check list Nah maka Muncul Koordinat Koordinatnya Untuk Pemisahnya Atau separatornya Kita pilih Yang new line aja Biar dia Ke bawah Tampilannya Seperti ini ya Kita bisa Edit Edit Sesuai Keinginan Nah Seperti itu ya Jadi kalian bisa Bikin nanti Formatnya Dirapihkan Sendiri Ininya Bisa Dirapihkan Sendiri Misalnya Ini Atau Apalah Ini jelas Tutorialnya Seperti itu ya Oke Sekian Tutorial Kali ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax